di dalam kita ganti sikat oh ayamnya keluar guys jadi fungsinya lonceng ini untuk keluarin ayam keren berarti sapi gue juga bisa keluar halo what's up guys balik lagi dengan Donovan disini di channel kesayangan kita Donyadoy oke kali ini kita balik lagi memainkan game kesayangan kita story of season friends of minuto jadi ini adalah game remake oke jadi game remake dari apa dari harvestmon yang ada di ya apa kabar ini katanya temen-temen bilang itu gba kah coba karakternya mirip-mirip dengan yang ada di oh apakah ini saf-safan saya karakternya mirip guys dengan yang ada di ini ya dengan yang ada di harvestmon back to nature oh harusnya ini sorry 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 saya salah ngelit oke harusnya ini jadi saya beberapa hari beberapa waktu kemarin ya saya sempat apa grading grading dong jadi game ini ada grading juga nih guys ya jangan salah ya aku cari cari apa-apa yang bisa dijual dan mengumpulkan uang 7.850G wah itu sangat lumayan capek ya lumayan capek jadi tapi ya sudahlah dan kita lihat sekarang wow lobak kita panen guys siap dipanen siap dan saya ini sudah menanam apa ini kentang ya saya sudah menanam kentang dan siap dipanen oke sepertinya hari ini hari yang hujan jadi kita tidak perlu siram-siram tanaman nah kita sikatin si kuda aja ini oke sikatin si kuda biar kudanya cepat gede ya oke jadi kita hari ini hari ini hari ini hari ini kita misinya adalah mencari oh mencari membeli ya membeli ayam ayam atau sapi ya pokoknya kita membeli hewan ternak lah ya hari ini karena saya rasa uang saya sudah cukup untuk membeli hewan ternak 7.800G ini lumayan banyak guys jadi aku kemarin jadi kalau ada yang tanya gimana bang cara cepat dapet duit jadi cara cepatnya dapet duit itu kalian kalau ketemu barang-barang dipikir-pikir jalan gitu tuh kalian ambilin aja dan nanti dijual rumput-rumput dijual semuanya bisa dijual ya batu-batu kalian jual lah disini saya disini ini sebenernya mau ngecek mau ngecek orang yang mancing gitu ya supaya kita dikasih pancingan kayaknya apa seperti itu gitu kan atau kita dapet pancingannya dari mana gitu kan saya belum oh aku baru ingat guys ternyata pancingan itu kayaknya di pandai besi deh kayaknya belinya ya coba nanti kita cek-cek disana oke kali ini kita mau ke kemana ya kita beli ayam dulu apa beli sapi ya oke lah kita kesini aja dulu permisi pak oke kita tanya kalau beli animal wow sapi harganya 5.000 guys ya sapi harganya 5.000 wow wow sapi ini coffee kalf jadi sapinya bisa warna-warni guys gila tapi harganya 10.000 domba ini gampang sakit ya kayaknya kalau domba ini oke sapi harganya 5.000 saya sebenarnya mau beli ayam guys apakah apakah ayam harganya lebih murah ya tunggu kita kita tanya dulu kita cek dulu disini ya di ayam di popuri popuri ini buka gak oh sande dia tutupnya oke eh dia terkunci aduh jam berapa bukanya bukanya jam 11 guys aduh kita gabut ya nunggu 30 menit lagi 30 menit dalam game ya jadi ini cepet aja gak lama jadi kita mau cek dulu harganya ayam ini ya ayam harganya berapa saya pengennya beli sapi kalau kalau ayam harganya seribuan atau 1.500 gitu 2.000 lah 2.000 saya beli lah saya beli ayam 1 beli sapi 1 lah ya kan biar kita punya hewan terdak ya kan oke udah jam 11 loh cepet sekali oke liliah saya mau membeli ayam oke kita beli ayam wah ayamnya harganya 1.500 guys jadi cukup aja kita ini apa nih angora rabit dong angora angora rabit wow kalau kalau klinci ini diambil apa aja guys bulunya kah atau gimana oke jadi kita beli ayam yang warna apa ini ayamnya kita beli harganya sama guys lay apa ini ya ah kita beli ayam yang ini aja ya yang putih aja lah oke kita beli 1 guys kita kasih nama ayamnya kita kasih nama ayam 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 kita kasih nama ayamnya kita kasih nama ayamnya Ciki aja oke ayam pertama kita namanya adalah Ciki oke guys dan ini makanannya ya oke kita belikan makanannya untuk jangan banyak-banyak ya ya terolak 7 hari aja lah soalnya wangnya saya mau pakai beli sapi guys karena wang saya sudah cukup untuk beli sapi oke oke kita disuruh kasih makan ayam dan kita akan memanen wow nanti itu telurnya ada beda-beda guys ya ada telurnya gede gitu kan mungkin kalau lofnya udah tinggi dan oh bisa disimpan di pengeraman sehingga telurnya akan menetas ayamnya kita simpan di luar juga ya kalau musim kalau lagi cuacanya terang kita simpan di luar ya ayamnya supaya atau ayamnya keluar sendiri nanti kita lihat lah oke kita sudah punya ayam dan kita sekarang mau beli sapi guys oke saya senang sekali ya jadi gitu aja kalau kalian pengen cepetin dapet duit saya kemarin gak lama sih dapet duitnya oke kita beli sapi satu oh hahaha bisa kita beli kita kasih nama sapinya namanya siapa mau kasih nama mu aja kasih nama mobi aja guys ya mobi oke sapi kita namanya mobi oke dan uang kita langsung habis guys ya langsung 1200 gila kayaknya saya punya makanan sapi jadi kita tidak perlu kasih kita beli oke sapinya harus kita beli makan setiap hari dan kita ajak bicara terus dan kita sikat dia dan kita bisa memerah susunya dan sekarang saya gak punya gak punya perasan susu ya oh nanti kita bisa oh sapi oke kita bisa bunyikan lonceng pada kandang ya supaya sapinya bisa ini ih sapinya juga bisa beranak nanti ya guys ya oke oke memang disini ada jual peralatan jadi sebenernya dia jual peralatan ini untuk anu ya apa nanti kalau kita mau buat sapi kita supaya bisa beranak oke jadi sekarang kita mau ke pandai besi dulu ya mau beli tapi pandai besi ini tutup gak wah hari ini tutup guys ya hari kamis dia tutup jadi besok aja mungkin kita dan kita sekarang mau kasih makan sapi dulu oke kita langsung ke kandang sapi mana kandang sapi disini hello oke ada sapi hello siapa namanya mobi hello mobi iya ada suaranya dong oke kita sikat-sikan dulu bokongnya oke love nya turun guys oke kita kasih makan dulu si mobi jadi sih sebenernya aku kemarin punya uang itu sekitaran 10 ribu lebih dengan cara apa ya cari-cari nanam lobak ya guys ya aku udah panen udah ini udah yang kedua kali panen harusnya seperti-seperti ini kalian bisa jual ya bisa kalian jual disini ini saya kan dapat barang-barang nih dijual aja ini harganya lumayan eh gak ketekan dok oke kita udah jual dan kita sekarang mau kasih makan ayam guys jadi sebenernya game ini mudah sekali cari duit tidak begitu susah oke hah oh iya makanan ayamnya kita bawa tadi oke oh seperti itu oke kita simpan sini aja ya gak usah kita bawa-bawa guys makan rumputnya tadi kita bawa oke ini bisa kita tangkap kah oh kita ajak bicara aja oh sepertinya gak bisa di gak bisa dibawa guys ayamnya ya kalau di PS1 gitu dulu bisa dibawa kemana-mana bahkan kalau kita mau ini kita mau kayak lomba sambung ayam itu itu dia kita ini kita bawa gitu ayamnya pergi ke lapangan gitu guys jadi kayaknya nanti ayamnya akan keluar-keluar sendiri sih cari makan disini dan ini buat kalian yang belum tahu ini adalah kayak pembuat makanan gitu ya dan ini nanti sebenarnya buatnya makanannya ayam itu pakai jagung nanti kalau di musim panas kita akan bisa menanam jagung dan ya iya bisa menanam jagung dan sekarang saya mau panen guys panen lubang guys gila nih wuh waduh kayaknya gak gimana caranya panennya cepat terus ngambil satu-satu gitu ya oh kok ada bintang-bintangnya guys ya sepertinya ada lobak yang berkualitas dengan lobak yang gak berkualitas nah caranya supaya berkualitas gimana kita berikan pupuk kah atau gimana saya juga gak tahu tunggu-tunggu sebelumnya ini kita jual aja dulu ah saya saya gak tahu deh ini ada bintang-bintangnya begini ini maksudnya apa sepertinya harganya lebih mahal kali itu seribu loh kayak gitu ya saya kemarin waktu panen pertama saya gak sempat lihat oke ambil aja sudah saya gak sempat lihat ini ternyata ada ini ada bintang-bintangnya ya ini gak tahu kayaknya kita ada nanti ada pupuk dijual ya nanti kita lihat ini ada yang nah soalnya beda-beda dia ada yang bintang 2 ada yang bintang 1 gitu kan oke oke ya yang baris kedua ini kita gak bisa jual ya gak apa-apa nanti besok aja kita jual dan sekarang kita mau mencoba menanam oh kameranya bisa dinaikkan turunkan loh guys ya aku baru sadar ternyata kameranya bisa dinaikkan gini bisa diturunkan oke sip oke kita mau tanam kentang aja disini mumpung lagi hujan guys ya hemat tenaga untuk nyiram-nyiram ya hemat tenaga untuk nyiram oke karena hari sudah malam kita langsung tidur saja oke oh man saya lupa kemarin saya barah ulang tahun guys kita tidak berikan sesuatu sama dia harusnya kemarin kita berikan sesuatu gitu kan oke oke itu panetnya sehari aja 1400 itu guys kalau kalian nanam-nanam jadi sebenarnya ya menghasilkan ya si apa ini yang kita tanam itu lobak-lobak itu jadi buat kalian sarannya saran saya di awal-awal seperti ini kalian tanam aja nih lobak ini ya turdip ini kalian tanam aja lah ini seribu loh kayak gini aja seribu belum belum lagi ini anggur-anggur ini kan madu apa ini kalian bisa jual juga gitu oke dan sekarang kita harus menyiram tanaman kita jangan enak 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 jadi kemarin guys saya sudah upgrade ya upgrade penyiramannya jadi caranya mudah kamu tinggal pergi aja ke pandai besi dengan membawa logam untuk upgrade gitu cuma ini masih upgrade pertama jadi dia cuma satu baris gitu aja tapi sangat lumayan jadi kita gak perlu satu-satu lagi jadi caranya kalian ke pandai besi itu membawa ini ya membawa ini penyiramannya ini halo kuda membawa penyiraman ini kemudian kalian kasih dia uang seribu ya seribu gold dengan kalian membawa ini chopper chopper itu didapatin di ini ya tidur dong kudanya di atas tanaman di ini di gua kalian carinya untuk chopper nya itu tadi ini lagunya sih memorable banget gitu ya oke jadi dari keren kerennya di ini story of season ini kerennya apa kalian bisa masuk-masuk ke tengah gini guys ya oh habis airku kalian bisa masuk-masuk ke tengah gitu jadi nanti misalnya kita menanam jagung apa gitu kan aku kebiasaan dong dua kali jadi kita menanam jagung menanam tubuh-tumbuhan yang bisa dipanen dua kali itu akan ini akan kita bisa panen juga yang di tengah eh wuuh watercarn nah ini yang kerennya kita bisa upgrade upgrade ke level berikutnya cuma kita harus membeli ini ya membeli apa membeli dong harus mencari bahannya dulu untuk upgrade gitu guys ini saya tanam banyak ini kalau panen lumayan ini kalau panen kita bisa beli kambing kalau panen kita bisa beli kambing dan wah ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam loh guys ya saya menyiramin tanaman saya ini sudah jam 12 30 gila sih habisin waktu oke saya mau kasih makan sapi dulu wah ini sapinya di dalam kita ganti sikat oke sapinya sudah kita kasih makan dan kita kasih ini oke tas saya sudah saya update ya guys saya lupa kasih tau sama kalian sekarang tas saya sudah bisa nampung agak banyak murah aja kok tasnya itu harganya 3000 gold aja di supermarket ya jadi kalian harganya murah-murah disini tidak tidak begitu mahal jadi cari duitnya pun tidak begitu susah sih sebenarnya ya asalkan kalian di awal-awal itu ya langsung aja beli lobak ada telur ada telur guys oke kita langsung jual aja telurnya kita jual sini kita jual aja oh lumayan oke ayamnya kita kasih makan oke bertelur lah kalau ayam oh ini kita bisa keluarin ya apakah ayamnya keluar oh ayamnya keluar guys jadi fungsinya lonceng ini untuk keluarin ayam keren berarti sapi gue juga bisa keluar dong coba tunggu ini hari yang cerah kita harus keluarin harusnya tadi ya dikeluarin ya pas masih awal-awal ayo sapi keluar sapi ayo dimana dia kok gak keluar oh sapi kita sapi kita sapinya gedut sekali guys biarkan dia berjalan oke nice oke sapi kita sudah sudah ini ya sudah keluar dari kandang gak tau gimana caranya masukin nanti apakah dia masuk sendiri atau gimana oke jadi saya mau mencari logam ya guys mau mencari logam untuk upgrade upgrade ini bisa kita jual ya logam aduh kecapean dong dia stamina aku tinggal ah stamina tinggal 30 dong oh ada apa ini ini sepertinya karen dengan Rick oh mereka bertengkar guys ya kita jadi obat nyamuk dong ya melihat mereka pacaran oke itu adalah hal yang gak penting jadi kita mau ngisi stamina kita dulu oke jadi seperti itu guys ya oke jadi sekali lagi tips buat kalian yang kesulitan mencari duit caranya mudah kalian tinggal explore aja terus ya jadi tidurnya jangan buru-buru guys ya tidurnya jangan buru-buru tidurnya tuh cari jam-jam ini kalian tau gak disini tuh ada rebung bambu gitu saya tuh lihat aja oke situ situ tuh ada rebung bambu kelihatan nah ini ada yennifer kita kesini gak bisa ya oh ini nah ini ada rebung bambu lagi gila kan itu bisa kalian jual guys ya jadi ini saya ngajarin kalian supaya bisa ini bisa permingnya cepet ini kayu-kayu ini kalian ambil aja gitu jadi GBD intinya ya memulung gitu ya memulung disini kemari kalau gak salah ada bunga gimana ya bunga ya kok saya tidak melihatnya lagi gimana kan ya oh ternyata sudah gak ada oke sudah malam guys sudah jam berapa ini jam 8 malam jadi tuh kemarin awal-awal aku main itu dia ini tak bikin tidur jam-jam 4 pagi gitu bertidur kenapa karena saya kayak gini mencari sesuatu yang bisa dipungut jadi kayak kayu-kayu gini kalian pungut aja ah ini guys bunganya ini bisa dijual guys aduh anak itu kemana jam segini oke kita sudah sepertinya gak ada yang bisa dibawa lagi disini oh ini ada kayu-kayu kita balik lagi ke rumahnya dia oke jadi seperti ini bisa kalian jual semua aduh sorry lumayan ya 151 ini kalau dikumpul-kumpul nanti bakalan bakalan banyak gitu ya ini aku aja sudah oh tapi 3900 3900 tadi itu gara-gara aku panen ini panen apa panen obak tadi ya ini gak tau ini kentang ini harganya berapa kalau aku kayaknya harganya mahal obak kentang oh seperti ada surat guys oh ya ya kita disuruh beli milker milker itu apa ya oh oh ternyata disini bisa ganti baju guys oh my god oh kemarin pantesan ada DLC-nya kalau gak salah ada DLC-nya baju sapi tuh oke wah keren dong oke kita pakai baju ini aja ya oke jadi kita langsung tidur aja oke guys jadi wah itu penghasilannya hari ini 1200 oke jadi kita sampai disini dulu ya nanti saya akan grinding lagi cari duit lagi gitu kan oh sepertinya ini adalah event ya ada event kita nanti mau coba cek eventnya dimana kayaknya eventnya di ini ya di lapangan mungkin ya nanti kita coba kesana soalnya ada gambar balon-balon tuh di pojukan kanan atas itu oke jadi jadi nanti kita akan lanjutkan lagi sampai jumpa di gameplay saya selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati